Halo sahabat gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 11 bab 3 pada tugas uji pemahaman pada halaman 177 di buku biologi kurikulum berdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya gen agar gen sukses media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Sudah, kuih kita lanjut. Baikin, kita masuk pada soal pertama berikut ini. Perhatikan soal yang ada ini. Cairan limpa merupakan cairan berwarna kekuningan dari jaringan yang diabsorsi ke dalam kapiler limpa. Cairan limpa tidak mengandung titik-titik. Baikin, jawaban yang kita bisa pilih adalah pada opsi E, eritrosit. Cairan limpa atau gedapening adalah cairan jaringan yang diabsorsi ke dalam kapiler limpa. Cairan ini memiliki warna kekuningan dan berfungsi sebagai jalur tambahan dalam sistem sirkulasi tubuh, terutama dalam transportasi dan pertahanan terhadap infeksi. Cairan limpa mengandung beberapa komponen penting seperti plasma protein, limposit, keping darah, fibrinogen, lemak, dan sedikit oksigen. Namun, eritrosit atau sel darah merah tidak tergandung dalam cairan limpa. Eitrosit hanya berada di dalam pembuluh darah karena fungsinya dalam mengangkut oksigen melalui hemoglobin. Nah, sistem limpa lebih berfokus pada peredaran sel imun, cairan, dan lemak, tetapi tidak berperan dalam transportasi oksigen dalam tubuh. Oleh karena itu, cairan limpa mengandung berbagai komponen penting, kecuali eritrosit. Nah, kalian bisa buka buku tempat soal ini berada di halaman 175. Di situ ada penjelasan mengenai cairan limpa atau gendah bening. Baiklah, kita masuk pada soal pertama di sesi kedua untuk soal yang berbeda. Kalau sebelumnya pilihan ganda, kali ini kita masuk ke soal SI. Jadi, perhatikan soal yang ada ini. Peredaran darah dipompa oleh jantung, sedangkan sistem limpa ini tidak memiliki pompa pusat. Nah, bagaimanakah cairan limpa bisa mengalir ke seluruh tubuh? Baiklah, simak pembahasan berikut ini. Cairan limpa dapat mengalir ke seluruh tubuh meskipun sistem limpa ini tidak memiliki pompa pusat seperti halnya jantung. Nah, cairan ini melalui beberapa mekanisme sebagai berikut gen. Pertama, melalui kontraksi otot rangka. Gerakan otot-otot tubuh selama aktivitas fisik seperti berjalan atau berolahraga memberikan tekanan pada pembuluh limpa yang membantu mendorong cairan limpa bergerak ke depan. Ini mirip dengan cara otot membantu mendorong darah di pembuluh vena kembali ke jantung. Kemudian untuk kedua, melalui katup satu arah. Pembuluh limpa memiliki katup satu arah yang memastikan cairan limpa hanya mengalir dalam satu arah, yaitu menuju jantung. Nah, katup ini mencegah cairan kembali ke jaringan. Kemudian ketiga, melalui pergerakan tekanan di rongga dada. Saat kita bernafas, perubahan tekanan di rongga dada termasuk selama inhalasi membantu menarik cairan limpa menuju saluran limpa besar seperti saluran thorax untuk kemudian masuk ke sistem peredaran darah. Kemudian empat, melalui denyut arteri yang berdekatan. Nah, pembuluh limpa seringkali berada dekat dengan pembuluh darah arteri. Denyutan arteri tersebut ini dapat membantu menekan pembuluh limpa memfasilitasi aliran cairan. Kemudian telahir melalui pemijitan tubuh. Tekanan lembut dan gerakan pada otot serta jaringan tubuh saat dipijat ini dapat membantu mendorong cairan limpa melalui pembuluh-pembuluhnya. Dengan mekanisme ini, cairan limpa dapat terus mengalir meskipun tidak ada pempa pusat seperti jantung pada sistem limpa. Bagian kita masuk pada soal kedua berikut ini sebagai soal telahir kita di sesi tugas kali ini. Perhatikan soal yang ada ini, gen. Sistem limpa merupakan jalur tambahan pada sistem sirkulasi. Mengapa olahraga dapat meningkatkan sistem imunitas? Tuliskan jawabannya, terkait dengan sistem limpa. Bagian? Perlu diketahui bahwa olahraga dapat meningkatkan sistem imunitas karena aktivitas fisik membantu memperlancar aliran cairan limpa yang berperan penting dalam respon kekebalan tubuh. Berikut adalah penjelasan terkait dengan sistem limpa. Pertama, tentu olahraga dapat meningkatkan aliran limpa. Saat berolahraga, kontraksi otot-otot tubuh membantu mendorong cairan limpa melalui pembuluh limpa. Karena sistem limpa tidak memiliki pompa seperti jantung, maka gerakan otot selama aktivitas fisik menjadi salah satu cara utama untuk menjaga kelancaran aliran limpa. Kemudian kedua, mengoptimalkan distribusi sel-sel imun. Cairan limpa membawa limposid, yaitu sejenis sel darah putih dan sel-sel imun lainnya yang berperan dalam mendeteksi dan melawan patogen. Dengan aliran limpa yang lebih baik saat berolahraga, sel-sel imun dapat lebih cepat mencapai jaringan-jaringan yang membutuhkannya, sehingga meningkatkan respon tubuh terhadap infeksi. Kemudian ketiga, itu meningkatkan pembuangan limbah dan racun. Perlu diketahui, olahraga membantu mempercepat proses pengeluaran limbah metabolik dan patogen dari jaringan tubuh melalui sistem limpa. Ini tentu berkontribusi pada detoksifikasi tubuh dan mencegah akumulasi jat-jat yang dapat mengganggu sistem kekebalan. Kemudian yang terlahir, dapat mengurangi resiko peradangan dan infeksi. Dengan aliran limpa yang lebih lancar, tentunya dari hasil olahraga, maka tubuh lebih efisien dalam mendeteksi dan menghancurkan mikroorganisme berbahaya, sehingga ujungnya adalah dapat mengurangi resiko peradangan dan infeksi. Dengan mekanisme ini, olahraga secara langsung mendukung peran sistem limbah dalam meningkatkan kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Nah, dan itulah pembahasan sekilas kita untuk uji jawaban biologi, kelas 11 sebab 3 pada sesi tugas uji pemahaman pada alaman 177 di buku Pegangan Biologi Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, gen. Sampai jumpa di video berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!